Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan perberat hukuman bagi penyelundup satwa. Untuk mengusut tuntas penyelundupan, satwa langka akan dibentuk pula tim investigasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Undang-undang yang disahkan 25 tahun lalu ini hanya memberi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah bagi para pelanggar. Ini dinilai terlalu lemah sehingga tak menimbulkan efek jerak bagi para perusak lingkungan. Saya sudah ada komunikasi dengan Ketua Komisi 4 dan beliau sebetulnya sangat mendukung untuk mengatasi katakanlah kriminalisasi terhadap satwa yang dilindungi. Tetapi saya kira kita memang mempersiapkan dulu langkah-langkah yang praktisnya ya. Untuk menuntaskan penyelundupan satwa langka, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan membentuk tim investigasi. Beberapa waktu ini kita sudah diskusikan dan sedang kita persiapkan rencana untuk pelatihan-pelatihan bagi intelijen dan investigasi. Saya kira kita semua di Jakarta tahu adanya di mana itu kan. Tetapi bagaimana, apa istilahnya kalau bahasa KPK tangkep tangannya itu gimana gitu. Nah, tangkep tangannya bagaimana, cara ngintelinnya itu bagaimana gitu. Lalu cara mendalaminya betul sampai itu hukumannya harusnya berat itu bagaimana gitu. Wacana ini bergulir setelah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur mengamankan 21 ekor kakak tua jambul kuning yang akan diselundupkan. Burung langka tersebut dimasukkan ke dalam botol air mineral dari Papua ke Jakarta. Belasan burung kakak tua jambul kuning akhirnya mati karena kurang oksigen. Sebelumnya, kelompok kerja kebijakan konservasi telah menggalang petisi. Untuk merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, dukungan petisi ini telah menggalang lebih dari 56.000 suara masyarakat. Kausa Pratama, Anggi Ramadhan melaporkan untuk NET.